Ribuan umat muslim secara serentak melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di lapangan Borasi Distrik Manokwari, Papua Barat pada Senin 2 Mei. Sebelumnya, pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Borasi sempat terhenti selama dua tahun lantaran seluruh daerah dilanda pandemi COVID-19. Wakil Gubernur Papua Barat juga turut hadir dan menjadi jamaah dalam sholat Idul Fitri kali ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Safwan. Ya baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Bahwasannya pada pagi hari kemarin umat muslim di seluruh dunia, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah melaksanakan sholat Idul Fitri, 1.443 Hijriah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Manokwari sendiri, semuanya terpusat di lapangan Borasi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sejak awal, sejak pagi tadi, sejak pagi kemarin, berdasarkan patahuan kami di lapangan, ribuan umat muslim mulai berbondong-bondong datang dari beberapa komplek dan juga beberapa distrik di Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Borasi. Dalam sholat Idul Fitri tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat di Kabupaten Manokwari dan juga Kabupaten Manokwari. Salah satunya yakni wakil gubernur Provinsi Papua Barat dan wakil bupati Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri usai, masyarakat di Kabupaten Manokwari merasa sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat bahwa pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, masyarakat di Kabupaten Manokwari bisa melaksanakan sholat Idul Fitri kembali di lapangan Borasi, Kabupaten Manokwari. Perlu saya sampaikan juga bahwa pada 2 tahun terakhir ini, masyarakat di Kabupaten Manokwari tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Sehingga pada pelaksanaan Idul Fitri 1443 Hijri yang ini, masyarakat bisa dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Borasi, Kabupaten Manokwari. Begitu, May. Ya, baik. Terima kasih, Safwan, atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur Papua Barat. Berikut tayangan ini untuk Anda. Saya berterima kasih dengan pemerintah oleh karena kerja-kerja keras pemerintah, tetapi juga tentu dengan dukungan semua lapisan masyarakat. Maka pandemi ini kan kemudian bisa dikendalikan, sehingga pelonggaran-pelonggaran itu harus diambil oleh pemerintah, dan sholat ini bisa di, atau sholat semacam ini bisa digelar. Demikian juga rakaian ibadah-ibadah selama bulan Ramadan di masjid-masjid itu bisa kembali semarak seperti tahun-tahun sebelum ada atau ber, apa namanya, mewabahnya pandemi COVID-19. Kenapa ini penting? Karena kalau kita melihat ada di sejumlah belahan negara lain, saya tidak menyebutnya, saat ini ada, apa namanya, terjadi gelombang kelima. Luar biasa, gelombang kelima, begitu. Pemerintah harus, pemerintah di negara-negara tersebut harus bekerja secara ekstra untuk kemudian melengani, apalagi di tengah situasi bulan kuasa, semacam, seperti saat ini. Nah kita bersyukur, pemerintah Indonesia dengan dukungan semua atau seluruh lapisan masyarakat, wabah ini atau pandemi ini bisa dikendalikan dan kita bisa ada dalam situasi seperti ini. Bapak mungkin harapan untuk umat muslim, umat muslim, umat raya ini? Iya, saya kira dari waktu ke waktu setiap hari raya selalu diingatkan untuk bagaimana nilai-nilai yang diperoleh selama bulan kuasa, nilai tentang kepekaan, nilai tentang menghargai sesama, tetapi juga merasakan penderitaan orang lain itu kemudian dijawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa saling tolong-menolong dengan seluruh, seluruh baik sesama umat islam maupun seluruh umat manusia. Karena berbuat baik itu seperti tadi kita sebut dengan yang dikenal dengan kukuah, basaria itu hubungan antara sesama umat manusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!